Bojan Hodak buka suara soal Persib datangkan pemain anyar lagi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak ternyata tidak berencana mendatangkan pemain anyar meski dia akan melepas beberapa pemain lokal. Menurut Bojan Hodak, komposisi pemain saat ini sudah ideal dan dia belum berpikir untuk mendatangkan pemain baru lagi. Seperti diketahui, Persib telah menggaet beberapa pemain lokal dan asing di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Para pemain yang didatangkan Persib tersebut adalah Matteo Kocijan, Gustavo Franka, Dimas Derajat, Adam Alis dan Mielsen Lima. Saya rasa untuk saat ini kami sudah mempunyai apa yang direncanakan. Terakhir tinggal Roby yang saat ini masih sedang bersama tugasnya sebagai tentara. Setelah dia kembali, sudah cukup, kata Bojan Hodak. Meski demikian, Bojan Hodak menegaskan tetap tak tertutup kemungkinan mendatangkan pemain dengan syarat pemain tersebut benar-benar berkualitas dan bisa mengangkat performa tim. Tentu jika kami bisa kembali mendatangkan pemain berkualitas top, tentu itu bagus. Tapi saya rasa jendela transfer sudah ditutup dan kami sudah memiliki semua pemain asing yang dibutuhkan, jelasnya. Boboto harus tahu, pernyataan mengejutkan David Da Silva. Senang dan betah di Bandung, David Da Silva ingin mengakhiri karir sepakbolanya atau pensiun di Persib. Striker asal Brazil ini memang mengaku sudah sangat kerasan berada di Bandung. Ditambah lagi, timnya ini memiliki banyak fans fanatik yakni Boboto. David Da Silva senang sudah bisa membuat cerita di Persib dengan jumlah golnya. Terbukti ia selalu menciptakan rekor di Persib, hingga mengangkat trofi juara Liga 1 2023 per 2024. Saya sangat senang, saya sangat suka berada di sini tentunya. Supporternya juga. Saya melakukan yang terbaik dan supporter selalu berada di samping saya. Saya senang berada di sini, ini sudah menjadi rumah saya, kata David. Saya sudah membuat cerita dengan jumlah gol dan apa yang saya lakukan untuk klub ini, saya memang ingin mengerahkan segenap kemampuan terbaik, hati saya juga, saya ingin menutup karir saya di sini tentu saja dan masuk dalam sejarah klub ini, sambungnya. David Da Silva mampu melewati pencapaian 21 gol yang ditorehkan striker Persib saat itu yakni Suthiono Lamso dan Sergio van Dijk dalam semusim. Lalu mampu melewati pencapaian Suthiono Lamso sebagai top scorer sepanjang masa di Persib dengan 41 gol sejak Liga 1 bergulir pada 1994 per 1995 silam. Selain itu, David Da Silva juga mencetak sejarah menjadi pemain Persib keempat yang berhasil menciptakan 2 digit gol dalam 2 musim berturut-turut. Lalu berhasil menyalip Ilija Spasojevic yang menjadi top scorer sepanjang masa Liga 1 dengan catatan 85 gol. Memang target belum selesai, saya masih mau mengerahkan segalanya untuk klub ini. Saya ingin membantu tim ini, saya ingin membantu semuanya dan ingin semua tahu bahwa David Da Silva adalah Persib, tuntasnya. Matteo Kocijan masuk, Deddy Kusnandar buka suara. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar rupanya tak merasa tersingi dengan hadirnya Matteo Kocijan di sektor gelandang bertahan. Deddy Kusnandar menilai, kehadiran Matteo Kocijan justru akan memberi warna bagi sektor tengah permainan tim Persib Bandung. Kehadiran Matteo Kocijan diakui Deddy Kusnandar mampu menumbuhkan persaingan di sektor gelandang bertahan. Sehingga, jajaran tim pelatih bisa lebih leluasa dalam menentukan pilihan demi mempertajam permainannya. Deddy merasa Matteo Kocijan bukanlah pesaing, melainkan partner demi membangun skuad Maung Bandung untuk menjadi lebih baik. Ia yakin Matteo bisa memberi kontribusi penuh terhadap timnya agar kembali berprestasi di musim selanjutnya. Matteo saya senang melihat dia, mudah-mudahan bisa membantu tim dan membantu tim berprestasi di Persib, ujar dado. Lebih lanjut kata Deddy, proses adaptasi. Jajaran pemain baru juga berjalan sangat lancar berkat bantuan dari para pemain yang sudah bergabung sebelumnya. Deddy berharap, para pemain baru bisa terus memberi peran penting dalam mempertahankan prestasi Persib ke depan. Persaingan gak ada di tim, ada pemain baru kita bantu, pemain lama bisa meningkatkan kemampuan, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.